Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Umi Fatma cooking di video kali ini Umi akan membagikan 2 resep olahan kacang tanah yang sangat cocok untuk isian toples lebaran ini rasanya enak banget anak-anak pasti suka cara buatnya juga gampang dan bahan-bahannya pun sangat simple nah seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya simak terus video Umi sampai selesai jangan lupa like, komen, share and subscribe bagian belum subscribe terima kasih oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorial yang pertama siapkan 500 gram kacang tanah dan ini akan kita sangrai hingga kulit arinya mengelupas atau hingga matang jangan lupa diaduk-aduk terus agar matangnya merata oh iya untuk api kompornya kita harus memakai api sedang cenderung kecil oke ini udah matang terlihat dari warna kulitnya yang lebih kecoklatan dan untuk lebih akuratnya ambil 1 biji kacang lalu pencet jika kulit arinya muda terkelupas itu berarti kacangnya udah matang segera angkat kacang sangrainya lalu dinginkan nah ini udah dingin selanjutnya kita akan mengupas kulit arinya oke seperti ini hasilnya ya selanjutnya ini akan kita cincang memakai chopper masukkan semua kacang ke dalam chopper lalu kita giling sebentar aja jangan kelamaan cukup dicincang kasar aja nah hasilnya seperti ini selanjutnya kita sisihkan dulu langkah berikutnya siapkan wadah masukkan 2 butir telur ukuran sedang 200 gram gula halus 1.4 sendok teh vanili bubuk lalu kocok dengan kecepatan tinggi hingga gula larut dan berbusa oke seperti ini cukup selanjutnya matikan mixer selanjutnya masukkan coklat bubuk sambil diayat tambahkan 1 bungkus susu bubuk 1 sendok makan tepung kerigu lalu aduk memakai spatula hingga tercampur merata pastikan tidak ada lagi bahan yang bergerindil ya nah kalau sudah tercampur merata seperti ini selanjutnya masukkan cincangan kacang tanah terus aduk lagi hingga tercampur merata oke ini sudah tercampur merata selanjutnya siapkan loyang sebaiknya loyang di alas baking paper atau dioles dengan margarin biar kuenya gak lengket selanjutnya ambil setengah sendok makan adonan kacang lalu tata di loyang jangan lupa dirapi-rapikan hingga berbentuk bulat selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah selesai selanjutnya ini akan kita panggang sebelumnya Umi udah panaskan oven terlebih dahulu masukkan kue dalam oven selanjutnya ini akan kita panggang selama 20 menit memakai api atas bawah dengan suhu 160 derajat celcius atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya oke setelah dipanggang selama 20 menit kue udah matang selanjutnya angkat lalu dinginkan nah ini kuenya udah dingin selanjutnya kita akan tata dalam toples dus cantik banget ya tuh lihat bagian bawahnya sangat cantik alhamdulillah tutorial kue bimbing kacang tanahnya udah selesai masya Allah romahnya wangi banget oke kita langsung aja ke tutorial pertama-tama kita sangrai dulu 500 gram kacang tanah jangan lupa diaduk-aduk terus agar matangnya merata dan tidak gosong dan ini akan kita sangrai memakai api kecil aja hingga matang nah jika kulit kacangnya udah coklat tua ini berarti udah matang agar lebih akurat ambil 1 biji kacang lalu tekan dengan jari jika kulitnya mudah terkelupas itu berarti kacangnya udah matang selanjutnya angkat lalu dinginkan oke jika kacangnya udah dingin selanjutnya kita kupas semua kulit arinya cara mengeluarkan kulit arinya boleh diremas-remas ataupun digelas memakai gelas nah ini dia hasilnya selanjutnya ini akan kita giling kasar siapkan chopper lalu masukkan semua kacang yang udah dikupas kulit arinya ini boleh juga di blend secara bertahap agar hasilnya lebih baik saran umisi sebaiknya di blend secara bertahap ya selanjutnya ini kita blend sebentar aja jangan lama-lama agar cincangan kacangnya tidak terlalu halus nah tekstur kacangnya kira-kira seperti ini selanjutnya kita sisihkan dulu lanjut siapkan wadah masukkan 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur terus tambahkan 200 gram gula halus jangan lupa diayak agar gulanya tidak bergerindel nah kalau udah selesai selanjutnya aduk hingga tercampur merata sebelum diaduk jangan lupa tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk maaf saat memasukkan kedua bahan ini tidak rekod nah kalau udah tercampur merata selanjutnya tambahkan 100 gram ovaltine bubuk terus tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk 1 sendok makan tepung maizena lalu aduk lagi kembali hingga benar-benar tercampur merata oke kalau udah tercampur merata seperti ini selanjutnya masukkan kacang cincang lalu aduk memakai spatula hingga tercampur merata oke seperti ini cukup selanjutnya adonan akan kita cetak siapkan loyang jangan lupa alasi dengan baking paper agar kuenya nanti tidak lengket kemudian cetak adonan sebaiknya memakai sendok takar seperti ini agar ukuran kuenya sama rata nah untuk sendoknya ummi memakai ukuran 1 sendok teh untuk ketebalan adonan sebaiknya jangan terlalu tebal karena jika tebal kuenya akan keras tapi jangan juga terlalu tipis karena nanti cepat gosong saat di oven dan saat mencetak adonan jangan lupa dirapi-rapikan seperti ini selamat menikmati nah kalau sudah selesai selanjutnya ini akan kita panggang sebaiknya oven harus dipanaskan terlebih dahulu ya dan ini akan kita panggang selama 17-20 menit memakai api atas bawah dengan suhu 150 derajat celcius atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini udah ummi panggang selama 17 menit kuenya udah matang selanjutnya angkat lalu dinginkan jangan lupa tunggu dingin dulu ya baru dikeluarkan dari loyang nah ini dia hasilnya cantik banget kan alhamdulillah tutorial kacang oval tinnya udah selesai dan siap untuk dinikmati ini beneran enak banget nyoklat, gurih, dan bikin lagi saking enaknya selalu diincar sama bocil-bocil gimana teman-teman? tertarik untuk mencoba? selamat mencoba ya semoga suka oke sampai disini dulu video ummi semoga bermanfaat makasih udah nonton video ummi sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video sub indo by broth3rmax